Saat narkoba, Polres Bintan mengamankan DPO pemilik 2 kg sabu dan pil ekstasi di Pulau Moyo, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pelaku berinisial SH alias Gondorong berhasil ditangkap setelah Polres Bintan bekerja sama dengan Ditpol Air Polda NTB beberapa waktu yang lalu. Dari kerekaman milik aparat kepolsian, terlihat tersangka tidak berkutik saat diringkus polisi ketika berada di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gondorong merupakan DPO aparat kepolsian dari Sat Narkoba Polres Bintan atas kepemilikan sabu 2 kg. Penangkapan Gondorong ini merupakan pengembangan dari tersangka SK peria asal Lombok yang sebelumnya ditangkap Sat Narkoba Polres Bintan di sebuah pelabuhan tidak resmi di Pasar Baru Tanjung Uban Bintan. Dan saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2 kg sabu serta polisi juga menemukan 49 butir pil ekstasi. Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono mengatakan, Dari pengakuan SK dirinya diminta membawa sabu serta pil ekstasi oleh J.O. warga Lombok yang saat ini berada di Malaysia. J.O. meminta kepada SK untuk menyerahkan sabu dan pil ekstasi itu kepada tersangka Gondorong. Dari hasil pengembangan dan diketahui keberadaan SH, Polres Bintan langsung bekerjasama dengan DIT Polair Polda MTB beserta personil Polres Dompu yang berhasil mengembangkan tersangka Gondorong. Dan pelaku SH juga mengakui bahwa barang tersebut miliknya. Sehingga tanggal 27 ini kita bisa melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Keterangan tersangka yang kita dapatkan yang terbaru ini bahwa yang bersangkutan pesan dari Malaysia Sebanyak 2 kg sabu dan bakat 3 jenis baru perizin ini untuk dibawa dan diedarkan di Hombok. Namun kemarin bisa kita tangkap kuirnya atas nama SKM itu di tanggal 27 Juni kemarin. Ini atas kerjasama dengan beberapa warga juga, kita ucapkan terima kasih atas bantuan dari warga dan informasi yang masuk. Saat ini kedua tersangka masih ditahan di Rutan Polres Bintan dengan perkara Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman pidana mati, penjara sumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun Dan Pasal 112 Ayat 2, Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika Suprianto melaporkan dari Tanjung Pina